RAKERNAS PDI Perjuangan yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara sudah ditutup pada siang tadi. Apa saja hasil dari RAKERNAS ini? Reporter SCTV Maria Anneke sudah bersiap dengan laporannya. Anneke, apakah ada hasil mengejutkan yang seperti diharapkan sebelumnya dalam RAKERNAS PDIV? Ya terima kasih Mohamad Akhir dan saudara. Situasi di sore hari ini di convention building dari Ecopark Ancol memang sudah dirapihkan dari atribut RAKERNAS 3 PDI Perjuangan. Karena memang RAKERNAS sendiri telah resmi diakhiri pada pukul 14.30 yang lalu. Dan penutupannya juga dilakukan oleh pidato dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Yang dalam pidatonya menyebutkan bahwa para kader dan juga seluruh anggota partai harus tetap bersemangat. Terutama menghadapi pemilihan legislatif 2014 yang akan datang. Dan sebelumnya juga dilakukan pembacaan rekomendasi eksternal RAKERNAS 3 oleh Ketua DPP Bidang Politik Puan Maharani. Yang juga merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian RAKERNAS sejak 6 September yang lalu. Yang telah dibagi menjadi 17 butir. Yang dalam butir-butir itu disebutkan bahwa target yang menjadi ekspektasi dari PDI Perjuangan adalah sebesar 27,02 persen atau 152 kursi untuk legislatif. Nah, di butir terakhir Puan Maharani menyebutkan bahwa pengumuman Capres dan Cawapres akan disampaikan pada momentum yang sesuai. Dan lantas apakah kejutan yang selama ini telah disebutkan oleh pimpinan partai berikut adalah kutipan dari Ketua DPP Bidang Politik Puan Maharani? Ya, kejutannya bahwa kembali lagi soliditas partai kami tetap perlukan dalam RAKERNAS ini. Dan kami ternyata alhamdulillah tetap sepakat untuk memberikan keputusan itu kepada Ibu Ketua Umum. Itu kejutan buat saya karena artinya PDI Perjuangan tetap solid. Ya, mereka! Ya, saudara, menurut agenda dari partai RAKERNAS terakhir dilaksanakan adalah RAKERNAS ini. Namun menurut pidato dari Ketua Umum tidak tertutup kemungkinan bahwa nantinya akan terjadi RAKERNAS lagi sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Eko Pak Ancol. Kembali ke studio bersama Anda, Muhammad Akhir.